Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, judulnya adalah Penipuan dan Jeratan Setan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Satu perkara yang harus diketahui oleh seluruh umat Kristen ialah bahwa setan berusaha untuk menipu manusia. Ia mengetahui bahwa waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya sudah dekat. Oleh sebab itu ia akan berusaha untuk menjatuhkan umat Tuhan dengan segala macam cara. Cara yang umum digunakan sejak dari kejatuhan manusia pertama adalah dengan cara menipu dan menjerat manusia. Begitu piawainya setan sehingga tidak kurang umat Tuhan yang jatuh oleh sebab usahanya. Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan menganggap bahwa seseorang itu sudah suci dan tidak berdosa lagi. Buku Faith and Works halaman 85 dan 86 mengatakan Banyak orang yang merasa telah berada di dalam suatu posisi di mana mereka tidak dapat berdosa lagi karena mereka telah disucikan. Namun hal ini merupakan jeratan penipuan yang berasal dari setan. Kita senantiasa dihadapi dengan keadaan yang berbahaya akibat jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Allah telah mengamarkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Jika kita sadar akan kelemahan diri kita maka kita tidak akan percaya kepada kekuatan diri kita sendiri dan teledor terhadap bahaya yang akan datang. Maka kita akan merasakan betapa penting untuk mencari sumber kekuatan yaitu Yesus kebenaran kita. Kita akan datang kepadanya merindukan pertobatan dan merasa sedih karena pelanggaran dosa yang dilakukan. Kita harus sadar keadaan kita yang lemah serta belajar bahwa kita harus setiap hari bergantung kepada darah Kristus agar kita dapat menjadi alat yang dapat digunakan Tuhan. Demikianlah sementara kita bergantung pada Allah kita tidak akan ditemukan berperang melawan kebenaran tetapi kita akan selalu dimampukan untuk membela kebenaran. Kita harus bergantung pada pengajaran Alkitab dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi dunia maupun perkataan dan perbuatan manusia. Pada saat kesalahan muncul dan diajarkan sebagai suatu kebenaran mereka yang mempunyai hubungan dengan Kristus tidak akan percaya kepada perkataan para pendeta sama seperti orang berea yang mulia justru mereka akan mempelajari firman itu setiap hari untuk melihat apakah yang diajarkan kepada mereka itu memang benar demikian. Pada saat mereka menemukan firman Tuhan mereka akan berdiri di sisi kebenaran mereka akan mendengar suara dari gembala yang benar berkata inilah jalan yang benar berjalanlah di dalamnya demikianlah engkau akan diajar untuk membuat Alkitab itu menjadi penasehatmu dan engkau tidak akan mendengar atau mengikuti suara yang asing yang bukan dari gembala mu kiranya kita akan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah sehingga tidak akan jatuh kepada penipuan dan jeratan setan kita akan senantiasa menang hanya dengan kuasa Yesus Kristus kiranya Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati